Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini bersama Ami di video kali ini Ami bakalan kasih tutorial masak jantung pisang yang rasanya tuh enak banget buat makan dan juga tuh kayak yang nggak pakai lauk juga udah enak ya guys atau pakai tempe goreng yang masih panas uh mantap ini jantung pisangnya jantung pisang kepek ada dua ya Ami ngambil dari di belakang rumah tanaman bapak jantungnya tuh udah pada udah pada mau turun gitu jadi diambil pertama-tama jantung pisangnya dipisahkan dari kulit-kulit yang udah tua terus ambil yang mudanya aja potong-potong dan jangan lupa sambil motong-motong itu disediakan air dalam baskom karena biasanya jantung itu warnanya hitam kalau enggak dikasih kalau enggak ditaruh di air gitu loh nah dipotong-potong kayak gini itu sesuai selera tapi kalau aku tuh motong-motongnya suka kayak gini sampai tinggal sisa ujungnya aja dan jangan lupa itu kulitnya diambil sampai sekitar empat lapis lima lapis ya karena biasanya kalau yang tua itu suka rada kain atau rada kayak banyak getahnya gitu loh guys getar gitu rasanya nah terus setelah selesai diaduk-aduk kayak gini di air tuh jadi warnanya akan tetap cantikan warnanya agak hitam nanti dimasaknya juga warnanya paling warna kuning aja karena mau pakai kunyit Hai di cuci di air seperti ini selama tiga kali terbus sambil kita bikin bumbu Hai sambil kita bikin bumbu itu direndam lagi tuh nah kayak gini biarkan aja kayak gini sampai kita bumbunya kematang guys ini Ami bikin bumbunya tuh dari apa barang-barang aja sih enggak enggak repot-repot banget ini juga ceritanya kita habis dari kebun ya ambil daun temuru kalau disini namanya bagal tikus mungkin sedikit aneh buat kalian tapi memang disini panggilannya bagal tikus itu kalau di Aceh buat masak-masakan kayak gitu loh bikin kemama bikin kari itu pasti ada daun ini ini enak banget kalau aku disini kalau nggak buat masak buat lelapan aja guys pakai ikan asin Wah mantap ini banyak banget ambilnya karena mau bacakan di gardu cinta dan ini tuh kalau yang sedikit besar-besar tuh daunnya kayak udah pulen gitu nah ini dia bumbu-bumbunya udah aku tulis ya bumbunya tinggal dibaca aja Hai karena ini masaknya jantungnya dua besar jadinya kita perlu bumbu yang banyak guys sesuai sayurnya Hai sayurnya seberapa aja sih makanya Ami enggak tulis berapa-berapanya Hai di tumis sampai harum kasih gula merah Hai kasih lada ku hai 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 ini bumbunya harus bener-bener mateng biar enggak bau ya biar enggak cepet bau sayurnya maksudnya karena kita mau pakai santan juga tuh diaduk-aduk Hai sampai bener-bener harum Hai nah baru dimasukkan sejantung pisangnya Hai dimasukkan pun dalam keadaan di dalam air guys Hai tuh ya Allah ini tuh enak banget dimakannya cuma pakai tempe goreng apa ikan asin itu nggak perlu kita cari-cari lauk yang mahal-mahal guys kalau udah masak sayur ini yang penting cara mengelola itu bener gitu loh Hai ini yang masak sebenarnya ibu aku biasanya aku karena aku pengen video-in buat kalian semua jadi akhirnya ibu aku yang masak aku yang video-in dan aku juga belum punya tongsis guys Atau aku belum punya tripod di dapur aku ngerti itu kayak mana pakainya yaudahlah aku pakai tangan aja ya tapi kalau pun aku yang masak juga sama kayak gini belum mungkin rasanya sedikit berbeda tetap aja yang akan masakan ibu aku Hai nah jangan dikasih air dulu diaduk-aduk sampai rata baru dikasih air tuh Hai sesuai selera sih kalau aku biasanya suka kuahnya guys jadi agak banyakan airnya Hai dikasih lada aku sama Hai eh tidak rasa aku pakai masak yang sapi atau yang ayam sih kalau kalau kalian enggak suka yang terlalu kajam rasanya misalnya yang ayam aku sukanya yang sapi aku pakai satu bungkus itu yang satu itu bungkusnya sisa sih sedikit doang Hai ini wajernya gede logis ini banyak banget sayur tapi laris banget Hai makanya seneng bikin-bikin sayur yang dari kebun-kebun kayak gitu loh kayak yang masih fresh gitu Hai warnanya cantik kan kuning ya kita pakai kunyitnya itu yang agak tua Hai mengenai jadi kunyitnya tuh yang agak tua tuh dia sarinya tuh kuningnya bagus banget kalau misalkan yang muda itu jadinya warnanya belatus Hai kayak bauk gitu loh bauk doang tapi nggak kuning Hai nah ini dibiarin sampai mendidih guys sampai matang kalau mau yang ditutup jadi tutup kalau aku enggak aku giniin aja Hai soalnya biar si aromanya tuh aroma bau jantungnya tuh agak sedikit berkurang gitu kan Hai enggak terlalu bau banget Hai bitosnya dulu waktu aku masih gadis enggak boleh makan ini enggak boleh makan jantung cina tak biru jadi pengantinnya aku enggak peduli itu membitos ya karena kalian sama makanan juga aku makan aja tapi enggak aku enggak biru jadi pengantin aku cantik aja guys pede nah ini dia sudah matang tuh kasih santan dulu Hai jangan lupa diaduk-aduk sampai mendidih karena Hai kalau santannya itu kurang mateng atau kurang tercampur itu biasanya cepat basi guys Hai kan kalau kalian yang suka pedas bisa tambahin lagi cabai setan tuh nggak usah di apa namanya Hai nggak usah diulak masuk-masukin aja ke sini tuh bendolan kayak gitu uh mantap guys dan maaf banget ini video terakhir ini sudah habis tuh tinggal sedikit udah laris banget guys malemain keluarga sebesar ya Makasih yang udah nonton